Beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu hari penting dalam Islam Namanya hari Ashura Hari Ashura itu adalah hari yang mulia Dari sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW Jadi dari sejak zamannya Nabi Adam Itu hari Ashura sudah selalu menjadi hari yang dianggap penting Jadi dari kalangannya Nabi Musa Zamannya Nabi Isa Zamannya Nabi Yusuf Zamannya Nabi Sulaiman Zaman seluruh Nabi nih Tahu bahwa hari Ashura adalah hari yang penting Hari dimana Allah SWT banyak sekali menurunkan rahmat Hidayah, kasih sayang, pemberian, hadiah, kesembuhan bagi yang sakit Terijabahnya hajat bagi yang punya hajat Pada hari Ashura tersebut Karena Allah SWT itu that yang maha dermawan Nah that kalau dermawan itu suka ngasih Nah pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah SWT Allah ngasihnya lebih banyak Daripada pada waktu-waktu yang lain Nah ini adalah hari Ashura Hari Allah SWT banyak membelikan limpahan rahmat dan kasih sayang kepada para hamba-hambanya Teman-teman sekalian yang saya muliakan Hari Ashura itu yang sangat dikenal adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa Hari Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dari kejahatannya Fir'aun Karena kaum Yahudi, orang-orang Yahudi itu selalu saja juga memuliakan hari Ashura Nabi bahkan mensunahkan adanya puasa pada hari Ashura Dan melihat ternyata orang-orang Yahudi juga pada puasa nih kalau hari Ashura Nabi nanya Nabi nanya sama orang Yahudi Kenapa sih kalian pada puasa nih hari Ashura Kalau Nabi sih memang puasa Bahkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan Puasa hari Ashura nih dulunya wajib Baru ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua dari Hijriah Nabi Muhammad AS Kemudian dengan perintah Allah menjadikan puasa-puasa yang sebelumnya wajib menjadi sunnah termasuk puasa hari Ashura Nah Nabi lihat nih ketika Nabi tinggal di Madinah Lama-lama Nabi tahu oh ternyata yang puasa hari Ashura bukan cuman kita orang Islam Orang Yahudi ternyata juga puasa Yang pasti sih perbedaan puasanya orang Yahudi sama orang Islam Itu perbedaannya ada pada sahur Kita kalau puasa sunnah sahur orang Yahudi kalau puasa gak pakai sahur Makanya Nabi Muhammad bilang jangan tinggalin sahur Biar puasa kita beda sama puasanya orang Yahudi Walaupun adik-adik misalnya kuat puasa gak pakai sahur Kita sebaiknya kalau puasa jangan gak sahur 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 aja Lumayan kan juga buat nambahnya kekuatan kita Puasa gak pakai sahur tuh lemes Pernah ngerasain gak? Pernah gak puasa Ramadan gak pakai sahur? Pernah ya? Lemes gak? Lemes aja atau lemes banget Awus Iya bener awus Awus terutamanya ya Masya Allah Teman-teman sih sekalian Nah ini perbedaan puasa Kita mau orang Mereka puasanya orang Yahudi Sama Orang Yahudi juga kalau puasa gak boleh makan gak boleh minum Sama aja Nah akhirnya nabi nanya nih Kenapa sih kalian orang Yahudi puasa juga nih hari Asyurah Kalau kita puasa Ramadan kan mereka gak puasa tuh Ramadan Tapi kalau hari Asyurah tuh barengan gitu Kita puasa dia puasa juga Mereka bilang Karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyurah ini Kami berterima kasih Allah telah menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyurah Maka kami bersyukur kepada Allah Dan memuasakan hari Asyurah ini Sebagai bentuk kesyukuran kami Atas Allah menyelamatkan Nabi Musa Dan Bani Israel pada hari Asyurah Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan Nabi ketika mendengar itu Nabi Muhammad bilang Nah lu'aulah bidalik Kita tentu saja lebih Lebih pantas lagi Untuk mensyukuri Keselamatannya Nabi Allah Musa Karena kita juga memperlu puasa pada hari Asyurah Cuman Nabi jadinya gini Kata Nabi ini Kalau umur saya nyampe tahun depan Saya pengen puasa saya nih Biar gak sama sama puasanya orang Yahudi Saya mau puasa selain hari Asyurah Saya mau puasain juga hari Tasuah Jadi puasa hari Tasuah itu sunah Meskipun kesunahannya tidak sama dengan kesunahannya hari Asyurah Hari Asyurah itu sunahnya benar-benar kuat Sampai-sampai kalau buat istri itu kan gak boleh puasa sunah tanpa izin suaminya Nah itu kecuali dua hari itu Nah adek-adek nanti kalau jadi istri ya Itu gak boleh puasa sunah Kecuali dengan izin suaminya Kenapa gitu Takutnya kan kalau puasa jadi lemes Jadinya nanti gak bisa ngurusin suami gitu maksudnya Kayak gitu Jadi gak boleh nih kita puasa sampai bikin suami kita merasa gak keurusan Atau jadinya istrinya ogah-ogahan gitu Jalanin kewajibannya sebagai seorang istri Nah tapi Dalam Islam itu istri tetap boleh puasa sunah tanpa izin suaminya Hanya untuk dua hari aja Yaitu satu hari Arofah Dua hari Asyurah Kenapa gitu Karena pentingnya puasa dua hari ini Jadi kalau ada suami ngelarang istrinya Besok kamu gak usah puasa Nanti kamu lemes gak bisa ngurusin saya Istrinya tinggal bilang sama suaminya Nah kamu juga bang mestinya puasa Jadi saya gak harus masak besok Abang juga mestinya puasa Puasa hari Asyurah itu Kata Nabi Muhammad Salm yom Asyurah yukafir dunub sana Sesungguhnya puasa hari Asyurah Ngapusin dosa setahun Jadi saya sarankan teman-teman yang udah balik nih Kan udah punya dosa nih Jangan tinggal puasa hari Asyurah Nah ada-ada yang belum balik gimana nih Puasa apa gak puasa Puasa juga Niatin semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kalian Dosa setahun dari orang tuanya Dihapuskan Allah subhanahu wa ta'ala Karena puasa anaknya Gitu kan Ustazah berarti kalau anaknya udah puasa Orang tuanya gak usah puasa Kan dosanya udah diampunin Mau puasanya anak kita nih Dia belum balik Itu juga orang tuanya tetap harus puasa Kenapa? Nah dosanya banyak Belum tentu terhapuskan dengan puasanya anakmu Kamu juga mesti puasa Kamu punya anak tiga empat yang belum balik Kalau memang umurnya udah boleh puasa gitu ya Nah itu puasa juga gitu kan Biar jadinya terampunilah dosa-dosamu Gitu teman-teman Jadi puasa hari Asyuro Nah Nabi Muhammad bilang Kalau umur saya nyampe tahun depan Saya bakalan puasain Selain hari Asyuro Hari Tasu'ah Hari Tasu'ah itu puasa tanggal Sembilan Jadi tanggal sembilan juga sunnah Meskipun kesunahannya Tidak sama dengan kesunahannya hari Asyuro Kalau yang Asyuro itu jangan tinggal lah pokoknya Jangan tinggal aja Nyesel kamu kalau ninggal Ninggal puasa hari Asyuro nyesel Tapi kalau yang Tasu'ah Ibarat kata kamu gak bisa puasa hari Tasu'ah Gak apa-apa Tapi nanti kamu puasain tanggal sepuluh Atau tanggal sebelasnya Gitu ya Jadi kalau yang tanggal sembilan Kamu gak bisa puasain Yaudah gak apa-apa Misalnya gitu lagi sakit nih Atau lagi bepergian nih Atau suami baru pulang nih Kalau yang udah nikah nih kan Atau adek-adek nih Aduh nih Pas tanggal segitu tuh Tanggal sembilannya Ada ujian nih Saya gak bisa mikir Kalau lapar Misalnya gitu Yaudah dah Saya gak puasa tanggal sembilan Saya puasa tanggal sepuluh Boleh Tapi nanti dilanjutkan Halo Dilanjutkan dengan puasa tanggal Sebelas Ya dek Alok Alok Selamat menikmati Selamat menikmati